para pihak itu harus hadir terus kemudian karena kedua pihak baik idam tidak hadir hari ini maka majid sakin hanya menyampaikan dan memeriksa dari bukti-bukti kebenaran dari pengadilan bukti terus kemudian pengecekan berkas dokumentasi daripada lawyer itu apakah sudah memasiharat atau belum dalam hukuman acaranya, poinnya itu karena para pihak ini tidak hadir, maka majid sakin menunda sidal ini dua minggu kemudian, kenapa dua minggu? karena tergugat keberadaannya ada di Sulawesi Selatan jadi itu pengiriman itu cukup waktunya panjang dan jauh di luar Jawa, itu persyaratannya tidak mungkin satu minggu kalau dikhawatikan satu minggu nanti akan tidak sampai panggilan itu untuk ada terbisa itu aja poin apa karena tidak kasih nafdan? kenapa tidak hadir? nah, pertanyaan pertama alasan mengajukan gugatan itu dikarenakan karena kehidupannya sendiri sudah terpisah Catherine ada di Jakarta suaminya sebagai legislator di Sulawesi, anggota dewan dan mungkin ini punya kesibukan masing-masing dan akhirnya mereka bersepakat atau bagaimana saya kurang paham detailnya mereka Catherine balik ke rumah orang tuanya di Depok dan Pak Idam masih tetap di Sulawesi kalau namanya percekcokan dalam rumah tangga tentunya itu kan jelas dengan tidak satu rumah dan sudah pisah ranjang pisah rumah dan tidak tinggal dalam satu atap itu sudah dipastikan bahwa mereka sudah tidak ada karabunisan sebagaimana yang diatur dan ada kesesuaian dengan undang-undang nomor 1 tahun 2004 rumah tangga itu berdasarkan kepisahan yang maesah harmonis dalam membina rumah tangga untuk pisahnya sendiri sudah lebih kurang hampir setahun berarti dari awal pernikahan emang sudah pisah ya? tidak kalau pernikahannya kan memang satu tahun ini perkiraan yang disampaikan ke saya itu kurang lebih atau itu memang pertama datrin ini kan lebih banyak tinggal di Jakarta dibanding tinggal di Sulawesi sana tapi ada yang menyebut katanya tidak ada pemberian nafkah dari Pak Idam sendiri itu gimana sih jadi salah satu alasannya apa benar kalau kembali kepada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena ini masih ketertikatan status suami istri sebetulnya satu kewajiban dari suami memberikan nafkah kepada istrinya itu jelas diatur dalam ketentuan hukum perkawinan kan dan menurut perkawinan ada kewajiban suami dan ada hak istri nah ini kalau saya katakan apakah memberikan nafkah atau tidak ini masih kerahasiaan dalam materi dari pada substansi pekaran kalau saya bocorkan ini artinya saya sebagai profesi sebagai lawyer terlalu membuka peristiwa hukum antara mereka yang dua jadi saya katakan kalau pertanyaannya apakah memberikan nafkah dia akan memberikan nafkah itu mungkin tetap memberikan nafkah mungkin nilainya sebetulnya itu informasi dari klien saya kalau dalam isi gugatannya selain terakhir ada apa lagi dalam gugatan itu judul saya saya katakan saya juga tidak mau membentangkan secara keseluruhan ada etika profesi di sini kan sedangkan pengadilan agama ini tertutup untuk umum jadi kalau saya membedakan isi peristiwa konstruksi hukum gugatannya itu ya mungkin agak mau maaf ya saya kayaknya bisa belum masuk ke posisi mungkin bisa nanti ditanyakan kepada Ibu Catherine langsung nanti pada saat sidang kedua gak kenebatan mungkin ya bang ini kan gak ada permukaan asal-agama ini apa seperti apa sebetulnya kan anak-anak berada itu seperti apa jujur saya katakan sebelum terjadi pengajuan gugatan ini terpengadilan agama kota depok ini saya sudah bertanya kepada klien saya peristiwa hukumnya adalah satu bahwa sudah tidak ada persiwatan dua tidak ada anak ketiga dan juga tidak ada matahari begini selama masalah perkawinan itu jadi tidak ada impor perkawinan jadi biur gugatan ibu kata ini hanya sebatas mau berpengar secara baik tidak ada masalah nafkah saya rasa itu menjadi istri untuk kita sampaikan itu tapi secara membina saya rasa tidak ada kewenangan untuk berbicara di bagi 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 hari ini tidak hadir karena ada tergiatan jadi sudah sampai untuk kita bahwa tadi memang rencana akan hadir hadir disini untuk menghadir di segal pertama namun ada tergiatan yang tidak sudah di batalin jadi akhirnya di tadi diharapkan di segal kedua ada media sini itu juga mengharapkan bahwa Pak Idam nanti hadir bisa bertemu itulah harapannya biar bisa tertemunya jadi hari ini dia bisa berbicara kalau masa komunikasi antara penggugat dan penggugat saya sampaikan ini masih keadaan dalam normal kesetikatan suami istri masih berlangsung artinya tidak putus hubungan antara penggugat yang berbicara masih sering bertanya masih menanya sehat atau tidak komunikasi ini masih tidak pasif tapi antif saya berbicara atau memang hanya mengenai aset status APK saya cerai atau sudah butuh kejelasan berarti untuk Pak Catherine sendiri kalau keinginan dari klien saya sebagai penggugat dia hanya menyampaikan karena perkara ini sudah berkali-kali keajukan pertama diajukan di Jakarta Selatan endingnya perkara ini tidak selesai dengan baik bergugur terus kemudian diajukan lagi di Kota Depok ini tujuan utamanya ada dua poin yang disampaikan kepada saya satu mau berpisah secara baik-baik dua tidak menimbulkan silang pendapat antar penggugat dan terdiga ketiga bahwa rumah tangga ini sudah keadanya tidak mungkin diperkalkan menurut Bikin sebagai penggugat karena sudah terpisah rumah terpisah pulau terpaut jarak juga dia bersikap dan sudah kita berkerja secara baik-baik artinya memenuhi standar dari hukum agama maupun negara yang ditanya terima kasih Terima kasih.